Pemirsa pemohon perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM, mobile atau keliling di wilayah hukum Polres Cimahi pada Jumat pagi memperudak di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, saat lantas Polres Cimahi pun secara ekstra memperkertat protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan virus. Tidak apa-apa ya? Bahkan sebagai edukasi kepada warga, sejumlah anggota berpakaian badut melakukan kampanye protokol kesehatan agar dipatuhi warga. Sebelum melakukan registrasi, setiap pemohon diwajibkan mengenakan masker, kemudian cuci tangan dan dihimbau untuk selalu jaga jarak. Di tengah pandemi COVID-19, jumlah warga sekaligus pemohon perpanjangan SIM, mobile atau keliling membludak. Setiap hari pemohon untuk perpanjangan SIM, mobile sekitar 100 hingga 200 orang. Warga beralasan karena melakukan perpanjangan SIM, mobile lebih efisien dibandingkan datang ke MAPORES Cimahi. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya pemohon SIM tetap banyak yang akan melaksanakan perpanjangan SIM. Kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas, KORES Cimahi, untuk pelayanan terhadap masyarakat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan supaya masyarakat tetap terhindar dari COVID-19. Masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, termasuk saat melakukan permohonan SIM mobile. Karena di lokasi atau titik ramaian ini, akan terjadi kerumunan orang banyak yang tidak bisa dihindari.